Seorang warga Padang Pariyaman meninggal dunia setelah terlindas kereta api. Informasi yang dihimpun Padang TV, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pagi di Rimbo Siani, Pekandangan Kabupaten Padang Pariyaman. Sementara korban berinisial LS, ibu rumah tangga berusia 24 tahun warga Tanjong Meringin, Nagari Toboh KT, Kecematan Anam Lingkuang, Padang Pariyaman. Sementara itu info yang beredar, korban diduga sengaja menabrakan diri. Karena berdasarkan keterangan warga, korban tiba dengan sepeda motor ke lokasi dan sengaja menunggu kereta datang dan menabrakan diri. Dugaan tersebut juga dibunarkan aparat kepolisian di sejumlah media. Informasi terakhir korban sempat dilarikan ke RSUD Padang Pariyaman, namun akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka yang cukup serius. Dasri Reta Hadisuri, Padang TV